Pada September 1945, Olsen memenggal beberapa ayamnya untuk dipasarkan di peternakan keluarganya di Fruita, Colorado. Namun, salah satu ayam bangkit dan berjalan-jalan di sekitar halaman meski tanpa kepala. Kemudian, ayam tersebut diberi nama Mike. Kabar tentang Mike dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut di sekitar Fruita. Bahkan, media lokal memawancarai Olsen terkait ayam ajaib tersebut. Dua pekan kemudian, Hope Wade, seorang promotor pertunjukan, datang dari Salt Lake City, Utah, untuk mengajukan penawaran sederhana, yakni membawa Mike ke dalam arena pertunjukan sehingga Mike dapat menghasilkan uang. Olsen menyadari Mike memiliki daya tarik, sehingga akan banyak orang yang rela membayar untuk melihat keunikan Mike di pameran, karnaval, dan acara publik lainnya. Setelah melakukan banyak tur, Olsen membawa Mike ke Phoenix, Arizona, dan disanalah hewan itu mati pada musim semi 1947, setelah bertahan selama 18 bulan. Meski tidak memiliki kepala, Mike tetap makan selama 18 bulan. Pemiliknya merepeskan air dan makanan cair ke kerongkongan Mike dengan menggunakan pipet, dan rutin mengeluarkan lendir dari tenggorokan ayam itu dengan jarum suntik. Pada hari kematiannya, pemilik lupa membawa jarum suntik, sehingga Mike mati karena tersedak lendir. Lantas, bagaimana Mike dapat berjalan tanpa kepala? Sistem syaraf sangat penting untuk pergerakan tubuh. Tanpa itu, hewan yang memiliki otak tidak dapat bergerak, sebab otak tidak mengontrol seluruh gerakan tubuh. Beberapa gerakan sebagian besar dikendalikan oleh jaringan syaraf di sumsung tulang belakang. Oleh karena itu, ketika kepala ayam dipotong tapi sumsung tulang belakang dan sistem syarafnya tetap utuh, ayam dapat bergerak. Inilah sebabnya mengapa Mike masih dapat berjalan setelah kepalanya dipenggal. Apakah Mike merasakan sakit? Ayam memiliki reseptor rasa sakit yang memberi mereka kemampuan untuk merasakan sakit dan kesulitan. Jadi, meskipun mampu bertahan selama 18 bulan, Mike tetap merasakan sakit. Bagaimana Mike bertahan hidup selama 18 bulan tanpa kepala? Laporan menyebutkan bahwa paru, wajah, mata, dan telinga Mike hilang karena pukulan kapak. Namun, masih meninggalkan bagian otak yang mengontrol pernafasan, pencernaan, dan fungsi tubuh lainnya. Otak ayam disusun sedemikian rupa sehingga bagian paling dasar otak, yaitu otak kecil dan batang otak, dapat tetap berada di leher meskipun sebagian besar kepalanya hilang. Peneliti di Universitas Utak melakukan autopsi pada tubuh Mike. Hasilnya dipastikan bahwa gumpalan darah di leher telah mencegahnya mengalami pendarahan hingga kematian pada saat Mike dipenggal. Terima kasih.